Dan salah satu upaya untuk meningkatkan produksinya Manfaat yang pertama adalah kita menginginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu, kami ucapkan salam sehat, salam sejahtera dan salam bahagia selalu tentunya Buat sahabat dan rekan-rekan dimanapun saja berada Tidak lupa kami sampaikan juga buat rekan-rekan sahabat yang sampai dengan saat ini Masih melakukan aktivitas rutin seperti biasa Semoga saja aktivitas di sepanjang hari ini tentunya dapat lebih sukses lagi Dapat lebih bermanfaat buat diri kita dan keluarga Amin, amin, ya robbal alamin Baiklah sahabat pada kesempatan kali ini kita masih tetap seperti biasa Berbagi informasi di seputaran tentang penangkaran burung perkutut lokal warnanya Anda pun berbagi pada kali ini adalah manfaat memindahkan bijikan atau anakan burung perkutut lokal Warna dari indukanya ke tempat penangkaran atau kandang yang lain Sahabat yang berbahagia sebenarnya pada episode yang lalu juga sudah kita tayangkan Dan pada saat itu kita coba mengambil temanya adalah usia tepat untuk memindahkan bijikan atau anakan burung perkutut lokal warna ini Ke tempat atau kandang yang lain Namun pada kesempatan kali itu kita lebih memfokuskan pada usianya untuk melakukan pemindahan Dan di kesempatan kali ini kita akan coba memfokuskan pada manfaatnya ya sahabat Namun sebelum kita sampaikan kita akan coba kilas balik dulu ya sahabat Sahabat yang berbahagia sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah Bagi seorang penangkar atau peternak burung perkutut lokal warna ataupun burung perkutut jenis apapun Menginginkan apabila di tempat penangkarannya, di tempat peternakannya Nilai produksinya berjalan lancar lebih cepat dan cukup baik Begitu juga yang diharapkan di tempat M.E.L.E.B.E.Nya Ingin bahwa dengan pemindahan ini tingkat produksinya akan menjadi meningkat Dan salah satu upaya untuk meningkatkan produksinya Yaitu dengan cara memindahkan anakan atau bijikan ini ke tempat penangkaran yang lain Begitu ya sahabat yang menjadi latar belakang Mengapa pada saat ini kita sampaikan tentang manfaat Daripada memindahkan anak-anakan atau bijikan burung perkutut ini ke tempat Ataupun ke kandang penangkaran yang lain Untuk itu yuk kita sampaikan manfaatnya satu per satu ya sahabat Manfaat yang pertama adalah Kita menginginkan indukan ini cepat bertelur kembali Atau cepat berproduksi kembali ya sahabat Kemudian manfaat yang kedua adalah Agar bijikan lebih cepat menjadi dewasa atau mandiri ya sahabat Dan manfaat yang ketiga adalah Agar kita dapat lebih mudah melakukan pemantauan kepada bijikan Yang telah kita pindahkan ini Siapa tahu dari bijikan-bijikan yang kita telah pindahkan ini Ada calon bibit-bibit yang lebih bagus Untuk meregenerasi di tempat penangkaran kita Atau ada bibit-bibit baru yang kita dapatkan dengan suara Yang lebih bagus untuk kita jadikan sebagai master anggungan Kita sampaikan juga ya sahabat Tentang tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat penampungan Atau sebagai tempat isolasi Dari bijikan ini kita menggunakan dari bahan yang sederhana dan murah saja ya sahabat Misalnya adalah kita bisa menggunakan bekas sangkar burung perbutut Ataupun bekas sangkar daripada burung labet yang sudah tidak terpakai Ataupun bisa kita gunakan memang sudah kita rencanakan dengan menggunakan tempat yang telah kita siapkan Seperti yang ada di tempat kita ya sahabat Kita memang sudah menyiapkan kandang untuk bijikan-bijikan yang telah kita pisahkan Dengan sistem yang telah kita rancang untuk tempat pemisahan dan juga sebagai tempat untuk pemisahan Apabila dari bijikan-bijikan itu didapati yang lebih bagus untuk sebagai bahan indukan atau sebagai bahan anggungan Untuk itu yuk mari kita lihat ini hanya sebagai sampel saja ya sahabat Karena memang di tempat kita adalah tempat penangkaran Jadi kita memang sudah mempersiapkan sedemikian berupa Kita lihat ya sahabat tempatnya Ya ini barangkali yang tadi kita sebutkan ya sahabat Kita dapat gunakan sebagai tempat penampungan sementara dari bijikan itu Misalnya kita gunakan alat yang sederhana saja Atau kandang bekas ini Ini juga merupakan bekas kandang daripada Pirungo Cehan Kita gunakan kembali sebagai tempat penampungan sementara Atau juga seperti ini ya sahabat Kita gunakan bekas kandang lapet juga Ini bagus sekali ya sahabat Kita menggunakan seperti ini Karena kita dapat sewaktu-waktu misalnya adalah untuk menjemur daripada anakan atau kebijikan yang telah kita pisahkan tersebut Juga kita bisa menggunakan seperti ini Ini sederhana sekali ya sahabat Kita mengambil yang sederhana seperti ini Memang kita sudah menyiapkan Kita bikin sendiri nih ya sahabat Bahannya juga dari kayu Bahannya juga dari kayu Kita bikin sendiri Kayunya ini kita gunakan Untuk bekas kusuk bangunan ya sahabat Kemudian kita gunakan juga Kawat streamingnya seperti biasa ya sahabat Ini sekarang tidak terpakai ya sahabat Karena memang untuk saat ini tinggal produksinya Karena situasi Karena cuaca mengalami penurunan Jadi kosong ya sahabat Kemudian kita juga Sekali lagi karena ini di tempat penangkaran ya sahabat Tempat peternakan Kita memang sudah mempersiapkan Sedemikian rupa Kita gunakan tempat penangkaran Atau tempat isolasinya seperti ini Ini sebagai sampel saja ya sahabat Tidak punya maksud tujuan lain Ini sebagai sampel saja Barangkali sahabat ataupun rekan Ada yang berminat Mungkin bisa melihat Dari cara yang kita lakukan Seperti ini ya sahabat Ini kita bikin Dari bahan yang sama ya sahabat Dari bahan kayu Bahan usuk bangunannya Ukuran yang 3 meternya Kemudian kita potong-potong Kita bagian bawah Kita bikin 5 pintu atau 5 plongnya Kemudian sebagai penutup sampingnya Kita juga masih menggunakan Kawat streamingnya ya sahabat Ini kita tempati oleh Burung puternya ya sahabat Artinya praktis sekali Dalam arti Sekali bikin kita Dapat 2 manfaat Ini kita sementara Kita gunakan Sebagai tempat pengasuhan Sebagai tempat pengasuhan Atau sistem babysitternya Dengan menggunakan Burung puternya Seperti ini ya sahabat Ini juga kondisinya kosong Ini perlahan sudah mulai membaik Besok atau lusa mudah-mudahan Bisa terisi oleh biji ikan Yang memang kita pisahkan Untuk dilakukan pengasuhan Seperti yang disampaikan Dalam episode yang terdahulu ya sahabat Nah kemudian kita bagian atas Seperti ini ya sahabat Ini yang dimaksud sebagai tempat Penangkaran sementara Atau tempat Ataupun kandang sementara Untuk bijikan yang telah kita ambil Tadi ya sahabat Ini kita bikin rancang ya sahabat Ini adalah ukurannya 50 x 50 Atau 50 persegi Panjang 50 Lebar 50 Kemudian tingginya juga 50 Ini juga ukuran yang segini Termasuk katanya ideal ya sahabat Dan kita juga pernah gunakan ini Sebagai tempat penangkaran pada awal sekali Dan Alhamdulillah juga bisa Berproduksi di ukuran 50 persegi ini Kemudian kita memang Bikin juga yang disini ya sahabat Dua kali lipatnya Dua kali lipatnya Daripada yang tadi Untuk panjang dan tingginya Tetap masih Sama ya sahabat Masih 50 x 50 Namun demikian di tengahnya Sekatnya kita lepas Jadi ukurannya menjadi Tingginya tetap 50 Kemudian lebarnya juga Tetap 50 Tetapi Memanjangnya adalah 50 x 2 Berarti 100 x 1 meter ya sahabat Ada dua sisi yang seperti itu Ini dikandung maksud Nanti apabila kita Setelah ambil Dari Indukanya Kita Seluruhnya tampung disini ya sahabat Seluruhnya tampung disini Dan setelah kita lakukan Pemantauan Dari beberapa hari Ada Pijikan yang kita Anggap Bagus Bagus dalam arti Kita akan jadikan sebagai penerus Regenerasi di tempat penangkaran kita Ataupun bagus Dari sisi suaranya Untuk dijadikan sebagai bahan Anggungan Nanti akan kita pindahkan di tempat Kandang yang Kecil ini Yang kurang 50 x 50 nya ya sahabat Ini hanya sebagai gambaran saja ya sahabat Ini sebagai gambaran saja Bukan bermaksud lain Barangkali saja Dapat menginspirasi Rekan ataupun sahabat Yang Kebetulan memang Berminat Ataupun senang Menangkatkan burung perkututnya Atau bisa digunakan Untuk menangkatkan burung Yang jenis lainnya ya sahabat Ini profilnya Kita bisa lihat seperti ini ya sahabat Kita gunakan seperti ini Ini juga profil ternaknya Untuk jumlahnya Sedang Ya sederhana saja ya sahabat Seperti itu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa dukung kami agar channel kami dapat berkembang dan dapat berbagi informasi di seputaran tentang penangkaran burung perkututnya Baiklah sahabat Sebelum kami akhiri kami ucapkan terima kasih sekali lagi Dan kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh